Polda Aceh menangkap dua mobil tangki muatan bahan bakar minyak atau BPM di Jalan Kawasan Nagan Raya pada Rabu 15 Maret 2023. Dalam penangkapan ini, polisi juga berhasil mengamankan tiga terduga pelaku yang membawa BPM tanpa dokumen atau izin resmi tersebut. Menurut Kabit Humas, Polda Aceh, Kombes, Joko, Kristianto, kedua mobil tangki tersebut merupakan milik sebuah perusahaan berinisial PTBA. Mereka diduga akan memasuk BPM ke sebuah perusahaan batubara berinisial PTMFB. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Rizwan dari Serambi News. Silahkan rekan Rizwan. Baik, rekan Rizwan, Tribun News, dapat kami laporkan bahwa Polda Aceh pada Rabu lalu menangkap dua mobil tangki yang berisikan BPM jenis solar. Kedua mobil tersebut hingga kini masih diamankan di Polda Aceh untuk proses pengusutan lebih lanjut. Pihak Polda Aceh selain mengamankan dua mobil yang berisikan BPM sebanyak 24 ton, juga mengamankan tiga orang dari kedua mobil tersebut hingga Jumat hari ini ketiga orang tersebut masih diamankan di Polda Aceh untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pihak Polda Aceh sendiri juga sedang berkoordinasi dengan pihak Pertamina guna memastikan BPM yang diamankan tersebut. Apakah mengantongi izin atau memang resmi atau ilegal. Sejauh ini pihak Polda Aceh belum memberikan keterangan lebih lanjut. Baru hanya sebatas menyatakan bahwa sebanyak dua unit mobil tangki yang bermuatan 24 ton BPM tersebut untuk juga dibawah dari sebuah kabupaten lain untuk juga dijuangkan. perusahaan barat Aceh Barat itu tetangga dari Kabupaten Nagantreya. Hingga kini pihak Polda Aceh masih terus menyelidiki dan mendalami dan serta meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dalam mengusur tuntas kasus BPM tersebut apakah ilegal atau tidak. Demikian Rizka dari Aceh. Terima kasih telah menonton!